Welcome to another crime scene Get a little more gasoline Welcome to another crime scene Hai, sekilas Nifesa disini Siapa disini yang mau jadi orang kaya? Pasti banyak yang mau ya? Ada banyak berbagai cara untuk mewujudkan impian tersebut Contohnya berinvestasi atau mendirikan sebuah unit bisnis pemirsa Dan begitu banyak orang di dunia ini Mampu mewujudkan hal tersebut Seperti mendirikan sebuah perusahaan kecil Hingga menjadikannya menjadi perusahaan besar Yang mempunyai nilai pasar tinggi pemirsa Nah, kali ini, sekilas Nifesa membawa informasi Tentang tujuh perusahaan paling berharga di dunia Tapi sebelumnya, jangan lupa mampir ke tombol like, komen, dan subscribe Biar Nifesa terhibur Oke, kita awali dari posisi ketujuh Dari posisi paling bawah ini Ada perusahaannya Bang Elon Yakni, Tesla Motors Pemirsa Perusahaan Tesla sendiri Didirikan oleh dua insinyur Mark Carpening Dan insinyur Martin Eberhard Pada bulan Juli tahun 2003 Mereka berdua ingin membuktikan Bahwa mobil listrik itu Lebih menyenangkan untuk dikendarai pemirsa Selain mereka berdua Ada pendiri lain yaitu Elon Musk Elon sendiri menjabat sebagai direktur Tesla Motors Dan saat ini, Tesla Motors Mempunyai nilai kapitalisasi pasar sebesar 868,3 miliar USD Dan perlu dicatat, data ini diambil bulan September tahun 2023 Jadi nilainya bisa berubah-ubah pemirsa Di posisi ke-6, ada perusahaan Nvidia Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan produsen kartu grafis pemirsa Nvidia sendiri mungkin tidak setenar perusahaan-perusahaan teknologi lainnya Seperti Apple, Microsoft dan Google Atau perusahaan-perusahaan di kawasan Silicon Valley pemirsa Tapi jangan salah Nvidia banyak berperan di perusahaan-perusahaan teknologi yang populer saat ini pemirsa Dan nilai kapitalisasi pasar Nvidia saat ini Berada di posisi 1,1 triliun USD Berada di atasnya Tesla Motors milik Elon Musk Di tempat ke-5 Ada perusahaannya Jeff Bezos Yakni Amazon.com Amazon didirikan oleh Jeff Bezos Pada tanggal 5 Juli tahun 1994 Di garasi rumah Di awal pendiriannya Amazon adalah platform untuk menjual buku secara online Lalu berkembang menjadi banyak kategori produk yang dijual di sana Karena cara berjualannya tersebut Ia dijuluki sebagai The Everything Store Dan saat ini Amazon.com memiliki nilai pasar mencapai 1,5 triliun USD Di posisi keempat Ada Alphabet Perusahaan induk dari Google dan YouTube Alphabet didirikan oleh dua orang sahabat Yaitu Larry Payne dan Surgy Brins Pada tanggal 2 Oktober tahun 2015 Alphabet sekarang Dipimpin oleh Sundar Pichai keturunan India Dan wilayah operasinya di seluruh dunia Lebih tepatnya di 191 negara Hingga bulan September tahun 2023 Nilai pasar Alphabet Mencapai 1,7 triliun USD Di posisi ketiga Ada Saudi Aramco Perusahaan minyak dan gas dari Arab Saudi Pemirsa Saudi Aramco Berdiri tahun 1933 Yang berkantor pusat di Dharana, Arab Saudi Saudi Aramco sendiri Pemasok 10% minyak dunia Dan menjadikannya produsen minyak terbesar Dan perusahaan paling menguntungkan di dunia pemirsa Dengan nilai kapitalisasi pasar Mencapai 2,2 triliun USD Posisi runner-up Ada perusahaan milik Bill Gates Yaitu Microsoft Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen Pada tanggal 4 April tahun 1975 Microsoft adalah perusahaan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia Jadi tidak heran Jika Microsoft masuk jajaran perusahaan paling bernilai saat ini Nilai kapitalisasi pasar Microsoft saat ini Berada di sekitar 2,2 triliun USD Dan berikut perusahaan paling bernilai sekaligus pemimpin puncak Kalian tahu siapa? Ya, perusahaan mendiang Steve Jobs Apple Apple sendiri adalah perusahaan teknologi multinasional Yang didirikan oleh 3 orang sahabat yakni Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wine Pemirsa Perusahaan ini resmi berdiri pada tanggal 1 April tahun 1976 Satu tahun setelah berdirinya Microsoft Dan pada tahun 1980 Apple berubah menjadi perusahaan terbuka Dengan meraup keuntungan yang begitu fantastis Jadi tidak heran Jika Apple menduduki peringkat pertama Sebagai perusahaan paling bernilai Dan menjadi persaing utama perusahaan Microsoft Selama bertahun-tahun Dan data di bulan September tahun 2023 Mencatatkan bahwa perusahaan Apple Mempunyai kapitalisasi pasar sebesar 2,8 triliun USD pemirsa Oke, segitu dulu informasinya Sekilas nifriasa panit Dadah